Oknum perangkat desa dan sejumlah warga di Blitar Jawa Timur memotong dana stimulan untuk korban gempa. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah. Total ada 200 juta rupiah yang disita petugas kepolisian Resor Blitar Jawa Timur. Uang itu merupakan barang bukti pungutan liar dana stimulan bagi korban gempa bumi. Pelaku pungli terdiri dari beberapa orang, termasuk perangkat desa Sawontar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Dalam aksinya, para pelaku meminta bagian 10% dari dana bantuan gempa yang diterima warga. Para pelaku berdalih pungutan 10% untuk biaya administrasi pencairan bantuan. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mengetahui total kerugian. Jadi sesuai itu kan dana bantuan penelan gempa, jadi terdasarkan kategori berusahaan itu ada ringan, sekitar 10 juta, yang sedang berdua 10 juta, kalau tidak salah itu 10% diambil dari yang didapatkan oleh penerima bantuan. Belum nanti kita memastikannya setengah selanjutnya saja, karena barang bukti juga dipukai dari beberapa orang. Ada berapa yang melakukan, yang diambil, yang disita barang buktinya? Semuanya kan masih kita periksa sebagai tokasitas saksi. Nanti sesuai perannya masing-masing, apakah bisa ditetapkan sebagai tersangka, nanti kita akan melaksanakan gelar perkara di bawah. Dana stimulan gempa diberikan pemerintah pusat kepada seluruh warga Blitar yang terdampak gempa bumi tahun 2021 lalu. Jumlah dana bantuan bervariasi, mulai dari 20 juta hingga 50 juta rupiah tergantung tingkat kerusakan.